Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, selamat pagi Anak-anak semua Jumpa lagi sama bunda Kali ini bunda Mau mengasih latihan-latihan Soal tentang aritematika Sosial Sebelumnya materi-materi tentang aritematika Sosial sudah bunda Sampaikan di dua Pertemuan yang sebelumnya Jadi hari ini kita Hanya belajar tentang latihan-latihan soalnya Saja Oke, kita Simak soal-soalnya seperti Apa aja Nah, disini yang pertama ada soal Harga pembelian Sebuah roti adalah 5 ribu Roti tersebut dijual Dengan keuntungannya Yaitu 15% Harga penjualan 100 buah roti Adalah Oke Berarti kita cari dulu Harga jualnya Oke Harga jualnya Yaitu berarti 100 ditambah 15 Dibagi 100 Dikali 5 ribu Oke Ini bisa kita coret 100 sama 5 ribunya Maka tinggal 50 115 Dikali 50 Adalah 5.750 Oke Ini adalah harga Satu rotinya Nah Pertanyaannya adalah Harga 100 roti Berarti 100 roti Dikali 5.750 Yaitu 575 Oke Jadi Harganya adalah 575 Bisa juga Misalnya Dia ini kan 15% Dari 5 ribu Berarti Untungnya Yaitu 15% 15 per 100 Dikali 5 ribu Ini bisa kita coret Berarti tinggal 15 kali 50 Yaitu 750 Nah Sehingga Untung Satu roti Yaitu 750 Berarti HJ Harga jualnya Yaitu Harga belinya 5 ribu Ditambah 750 5.750 Sama Dengan ini Gini Boleh pakai Cara ini Nomor 2 Tokoh elektronik Cinta produk Indonesia Menjual Televisi Dan memperoleh Keuntungan 25% Jika Harga belinya Adalah 3.600.000 Maka Harga jualnya Adalah Oke Harga jualnya 100 Ditambah 25% 25% Itu adalah Dari keuntungannya Dikali Harga belinya Itu 3.600.000 Yaitu Ini bisa dicoret Sisa 36.000 Dikali 125 Harganya 4.500.000 Berarti Harga penjualannya Adalah 4.500.000 Soal ketiga Ibu membeli 50 buah kue Harganya 100.000 Satu hari Kue tersebut Terjual Habis Untung Yang didapat Adalah 50.000 Maka Harga jual Untuk Satu kue Adalah Nah Kita bahas Nah Disini Dia beli Menentukan Harga Satu Kuenya Dia beli 100.000 Dibagi 50 Karena Dia belinya 50 kue Maka Harga Dia belinya 2.000 Kemudian Dia untungnya 50.000 50.000 Dibagi 50 50 Jumlah Kuenya Yaitu Seri Seribu Nah Sehingga Harga Jualnya Yaitu Dari Harga Beli 2.000 Ditambah Untungnya Seribu Yaitu 3.000 Rupiah Soal Nomor Empat Lemari S ini Dijual Seharga 1.800.000 Kemudian Produsen Memberikan Rabat Rabat Itu Adalah Diskon Sebesar 12% Kepada Distributor Maka Jumlah Uang Yang Harus Dibayarkan Kepada Distributor Adalah Rabat Adalah Potongan Harga Atau Diskon Harga Lemarinya Adalah 1.800.000 Kemudian Rabat 12% Maka Kita Cari Harga Rabat Diskon Yaitu 1.800.000 Dikali 12% Hasilnya Adalah 216 12% 12% Berarti 1.800.000 Dikali 12% Dikali Ini bisa kita coret Nah ini Dikali Hasilnya 216.000 Nah Karena Diskon Sehingga Kita lihat Potongannya Yaitu 1.800.000 Dikurangi 216 Yaitu 1.584.000 Itu Itu Yang Dibayarkan Kepada Produsen Nah Untuk Modal Berjualan Budila Meminjam Uang Di Kooperasi Sebesar 5 Juta Dengan Bunganya 1% Per Bulan Angsuran Setiap Bulan Yang Harus Dibayar Budila Jika Meminjam Selama 10 Bulan Jadi Budila Ini Minjam Uang Di Kooperasi 5 Juta Setiap Bulan Dia Harus Dapat Bunga 1% Per Bulannya Dan Angsurannya Itu Selama 10 Bulan Kira-kira Berapakah Besar Uang Angsurannya Budila Oke Per Bulannya Kita Bahas Kita Cek Bunga Pinjaman Yaitu 10 Bulan Dikali 1% Ini Selama 10 Bulan Kemudian 1% Menjadi Bunganya Adalah 10% Kita Pake Cara Ini Yang 100 Ditambah 10 Per 100 Yang 100 Sama 100 Ini Adalah Dari Sananya Atau Tetapnya 10 Ini Adalah Dari Bunga Pinjaman Dikali 5 Juta Maka Ini Bisa Dicoret 100 Tambah 10 110 Dikali 50 Ribu Yaitu 5 Juta 500 Itu Adalah Biaya Yang Harus Diangsur Oleh Ibu Dila Nah Tetapi Biaya Tersebut Dibagi Sebanyak 10 Bulan Karena Dia Mengangsurnya Selama 10 Bulan Jadi 5 Juta 500 Kita Bagi 10 Yaitu 550 Jadi Setiap Bulan Ibu Dila Itu Harus Harus Mengangsur Sebanyak 550 Ribu Satu Karung Beras Memiliki Bruto 100 Kilogram Jika Taranya Diketahui 1,5% Beras Tersebut Dijual Dengan Harga 15 Ribu Dengan Rabat 10% Maka Uang Yang Harus Dibayarkan Pembeli Adalah Bruto Itu Berat Kotor Tarah Adalah Berat Barang Wadah Atau Tempatnya Kita Cek Kira-kira Taranya Berapa Berat Tarah Pada Beras Itu 1,5% Dari 100 Kilogram Dari Brutonya 1,5% Dikali 100 Kilogram Adalah 1,5 Kilogram Kemudian Kita Cari Berat Bersihnya Berarti Berat Bersihnya Bruto Dikurangi Tarah Yaitu 100 Kilogram Kita Kurangi 1,5 Maka Diperoleh 98,5 Kilogram Kemudian Kita Cari Harganya Nah Dia Harga Jualnya Itu Berapa Yaitu 98,5 Kita Kali 15 Ribu Yaitu 1 4 7 7 500 Nah Kemudian Dia memperoleh Rabat Yaitu 10% Rabatnya Berarti 10% Dikali 1 477 500 Rupiah Yaitu 147 750 Ini adalah Besar Diskonnya Maka Yang harus Dibayar Yaitu Dari Harga Ini tuh Dikurangi Diskonnya Yaitu 1 1 477 500 Dikurangi 147 750 Yaitu 1 329 750 Oke Nah Ada lagi nih Reja membeli sepeda motor Harganya 9 400 Motor tersebut Diperbaiki Dengan harga 200 Kemudian Dia jual Dengan harga 7 200 Kira-kira Persen ruginya Berapa Kita cek Pengeluaran Totalnya Dulu Berarti Modalnya Yaitu 9 400 Ditambah Perbaiki 200 Jadi 9 600 Pendapatannya Dia jual 7 200 Maka Ruginya Harga modal Dikurangi Harga jual Yaitu 9 600 Dikurangi 7 200 Sehingga Ruginya Adalah 2 400 Persen ruginya Berarti Rugi Dibagi Harga Modalnya Yaitu 2 400 Dibagi 9 600 Dikali 100 Per Persen Oke Ini bisa Coret Maka Dapatnya Adalah 25 Per 25 Persen Kerugian Dari Reja Nah Ada lagi Seorang Pedagang Membeli 3 Lusin Buku Dengan Harga 64 800 2 Lusin Dijual Dengan Harga 2 500 Dan 1 Lusin Dijual Dengan Harga 1 750 Per Buah Maka Keuntungannya Adalah Kita Cek Harga Belinya Adalah 64 800 Harga Jual Yang Pertama 2 Lusin Dia Jual Dengan 2 500 1 Lusin Dia Jual Dengan 1 750 2 Lusin 24 24 Dikali 2 500 Ditambah 1 12 12 Dikali 1 750 24 Kali 2 500 Adalah 60 12 Kali 1 750 Adalah 21 Maka Harga Jualnya Adalah 81 Sehingga Untungnya Diperoleh Dari Harga Jual Dikurang Harga Beli Yaitu Untungnya 15 200 Untuk Cari Presentase Untung Berarti Untung Dibagi Harga Belinya 15 200 Dibagi 64 800 Dikali 100 Persen Maka Diperoleh Keuntungannya Adalah 25 Persen Soal Kesembilan Disini Ada Sekarung Terigu Netonya 95 Kilogram Jika Brutonya 100 Kilogram Maka Besar Taranya Adalah Neto Adalah Berat Bersih Berat Bersih 95 Kilogram Berat Kotor 100 Kilogram Taranya Biasanya Berat Wadah Tempat Taranya Berarti Taranya Berutu Dikurang Neto Yaitu 100 Kilo Dikurang 95 Kilogram Maka Taranya Adalah 5 Kilogram Kalau Kita Mau Cari Presentase Taranya Berarti 5 Kilogram Dibagi 100 Itu Berat Brutonya Dikali 100% Berarti Ini bisa Dicoret Berarti Tinggal 5 5% Oke 10 Diketahui Harga Celana 80.000 Per potong Dengan Diskon 30% Dan Harga Kemeja 60.000 Per potong Dengan Diskon 25% Harga 1 Celana Dan 2 Kemeja Adalah Oke Berarti Kita Cari Harga Per potong Dulu Nah Disini Kemeja Celana 30% Nah Berarti Kan Seharusnya 100% Nah Berarti 100% Dikurang 30% Harga Diskon Dikali 80.000 Berarti Harus Dibayarkan Yaitu 70% Yaitu 70% Dikali 80.000 Yaitu 56.000 Kemudian Yang Harga 1 Kemejanya Dimana Mendapatkan Diskon 25% Berarti Yang harus Dibayarkan 100% Dikurangi Diskonnya Yaitu 25% Dikali 60.000 Yaitu 75% Dikali 60.000 Dimana Hasilnya Adalah 45.000 Nah Ini adalah Harga 1 Celana Dan Ini adalah 1 Kemeja Pertanyaannya Adalah Harga 1 Celana Dan 2 Kemeja Oke Berarti Celananya Tetap 56.000 Kemejanya Kita Kalikan 2 2 Kali 45.000 Berarti Disini 56.000 Ditambah 90.000 Maka Hasilnya 146.000 Oke Itu adalah Hasil Yang harus Dibayarkan Kepada Tokonya Oke Ini adalah Beberapa Contoh Soal Kehidupan Sehari-hari Kita Tentang Aritematika Sosial Disini Bunda Ada 2 Soal Latihan Bisa Dikerjakan Teman-teman Kemudian Dikumpulkan Di google Classroom Yang masing-masing Oke Ada soal 1 Dan soal 2 Silahkan Dikerjakan Tetap Semangat Dan tetap Jaga Kesehatan Bunda Akhiri Pertemuan Pada hari ini Dengan membaca Hamdallah Alhamdulillah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan 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 Kesehatan